Sementara itu pimpinan cabang Muhammadiyah Serpong menggelar sholat Idul Adha di lapangan Sunburst Serpong Damai. Dalam kegiatan tersebut, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Muti hadir menjadi hatip sholat Idul Adha 1440 Hijriah. Bertempat di lapangan parkiran Jayan Sunburst, Bumi Serpong Damai, Pimpinan Cabang Serpong Utara laksanakan sholat Idul Adha 1440 Hijriah. Sejumlah warga Muhammadiyah berdatangan sejak pagi hari menuju tempat pelaksanaan sholat Idul Adha. Kegiatan yang berlangsung pukul 7 pagi ini dihadiri Sekretaris Umum Pimpinan Muhammadiyah Abdul Muti. Selain itu juga, hadir Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Serpong Utara, Heri Kustanto, dan beberapa anggota lainnya. Dalam kutbah singkatnya, Sekretaris Umum Pimpinan Muhammadiyah Abdul Muti menyampaikan beberapa poin dalam menadani pengorbanan dan ketaatan keluarga Nabi Ibrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi lhamd. Jama'ah Idul Adha yang dirahmatul Allah. Dari kehidupan dan kepribadian Nabi Ibrahim, paling tidak ada tiga keteladanan yang perlu untuk menjadi bagian dari uswah kita. Yang pertama adalah keteladanan atas ketaatan dan ketakwaan Ibrahim kepada Allah. Ibrahim di dalam banyak sekali ayat Al-Quran disebutkan sebagai seorang hamba Allah yang hanif muslim. Seorang yang hanifah muslimah. Seorang yang senantiasa mengikuti perintah Allah itu secara lurus, mengikuti perintah Allah itu secara tulus, dan mematuhinya dengan sekenap jiwa. Demikianlah antara lain keteladanan dan kepribadian dari Ibrahim yang perlu menjadi bagian dari perilaku dan kepribadian kita. Ibrahim adalah seorang yang senantiasa mematuhi perintah Allah. Seorang yang senantiasa teguh beriman kepada Allah. Seorang yang senantiasa lurus dan tulus dalam memenuhi perintah Allah. Karena itu maka hendaknya kita menjadikan diri kita ini sebagai seorang yang bisa meneladani peri kehidupan Ibrahim. Meneladani kepribadian Ibrahim. Dan itulah makna dari rangkaian ibadah idul haqqa yang kita tunaikan pada tahun ini. Tim TVMU memberitakan.